selamat menikmati Halo teman-teman kali ini saya mau bikin video mencuci kerang yang tepat dan bersih saya pakai kerang hijau ini dia caranya membersihkan kerang dengan mudah posisinya di atas begini kotorannya nanti dengan mudah bisa keluar sendiri seperti ini posisinya seperti ini ya teman-teman ini caranya posisinya di atas seperti ini ya bersihkan kerang biar cepat kita blondorin air dari atas kotorannya langsung bisa keluar sendiri tinggal kita angkat potorannya utang potorannya bisa keluar sendiri potorannya potorannya potoran potorannya potoran 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 ini kalau kita glondolin seperti ini kan kotorannya ikut ke mengalir nih tinggal kita angkat seperti ini kita glondolin air terus angkat setiap itu terus ya sampai habis kalau kita genggungkan sini kan susah ya kalau menggambungkan sini mau bergulungnya nggak kita tunikan aja kita nggak kita tarik kotorannya udah kan silahkan mencoba ya teman-teman teman-teman udah selesai lebih mudah dan praktis kan ujinya nih kotorannya segitu banyaknya ini setelah ini lebih cepat kan cepat dan mudah setelah ini kita rendang dengan air panas dan kita kasih garam biar lebih biar lebih mantep gitu mantep bener-bener bersih gitu deh ya teman-teman kita cara membersihkannya di luar kulit kerangnya ini ya ini kan kotor nih ya kita juga harus bersihkan ya kita pakai alat beginian buat bersihin luarnya kan nanti kalau dimasakkan semua dimasukin ya jadi luarnya juga harus bersih ini kita gosok-gosok seperti ini ya biar bersih seperti ini ya teman-teman sampai benar-benar bersih kita siram dengan air hangat atau panas ya kemudian selamat datang seperti ini ya biar lebih mantep agak mantep bersih atasnya kita saburi dengan sekarang biar lebih mantep bersih gitu deh udah deh selesai tinggal kita masak silahkan mencoba jangan lupa lihat video aku yang lain ya teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih dadah bye